Intro Kabut asap yang sampai saat ini masih melanda Kabupaten Morujambi membuat beberapa desa dilanda kekeringan dan kabut asap Hal tersebut membuat puluhan warga dan personil Polsek Bahar Selatan Resor Morujambi menggelar sholat istiqoh di halaman depan kantor Polsek setempat Warga dan polisi begitu husuk melaksanakan sholat minta hujan secara berjamaah meski di tengah kondisi cuaca yang panas Lewat sholat istiqoh warga dan polisi berharap hujan dapat segera turun mengingat sudah satu bulan lamanya wilayah kecamatan Bahar Selatan Morujambi tak diguyur hujan Selain itu imbas kemarau panjang membuat wilayah Bahar Selatan saat ini juga dilanda kabut asap akibat kebakaran lahan Kemarau juga menyebabkan kekeringan yang berimbas pada berkurangnya sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Pihak polisian dan warga berharap dengan pelaksanaan sholat istiqoh Tuhan mengabulkan doa dan hajat mereka Bertindak selaku imam dalam pelaksanaan sholat ini Yaitu Ustadz Muhammad Hasan R. Langga Hulu Balang Selain menjadi imam, Ustadz Muhammad Hasan R. Langga Hulu Balang juga memberikan tausiah agama terkait keutamaan sholat istiqoh Pelaksanaan sholat dilakukan untuk memohon kepada Tuhan agar wilayah Provinsi Jambi khususnya kecamatan Bahar Selatan segera diberikan curah hujan Sehingga kabut rasap dapat segera hilang dan kekeringan akibat kemarau bisa berakhir Warid Jambi, Amri Zalfadli, Bungo TV